Intro Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Rekan-rekan analisa JKSC Dimana saja teman-teman berada Seperti biasa di akhir pekan Kita akan membahas tentang Index kita IHSG Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin Baru menemukan channel ini Silahkan subscribe, like Dan komen jika mungkin ada yang ingin Dianalisa sahamnya Dan jangan lupa share Jika memang video ini berguna Dan bermanfaat untuk teman-teman Semuanya Kita perhatikan disini ada Baris Divergent DIHSG Yang dikonfirmasi oleh RSI dan MACD Wow Baris Divergent ini Apa? Baris Divergent ini Repersal trend loh Untuk teman-teman yang mungkin Belum memahami tentang Divergent Bisa menonton video-video saya Sebelumnya tentang Divergent Ada Ada 8 tutorial yang sudah saya buat ya Tutorial teknikal Part 1 hingga part 8 Teman-teman bisa belajar Gratis Ada di Youtube saya Namun Jika kita lihat pergerakannya disini Stochastic Justru memberikan signal Buy Signal buy Di stochastic Luar biasa stochastic Bisa berbeda sendiri nih MACD sendiri juga Ya terkonfirmasi Di ya Baris Divergent Apapun itu ya Kita harus berhati-hati Namun Histogram masih berada Di atas 0 Artinya Artinya masih Fine-fine saja ya Untuk MACD Dan juga belum memberikan Signal dead cross Di MACD lainnya Jadi MACD masih berada Di kondisi yang Fine-fine saja Kita lihat Ichimoku Kita lanjutkan Dengan Ichimoku Dimana juga kita lihat Ichimoku sendiri Juga masih sangat bagus Ya Laging line juga masih berada Di atas candle Yang artinya Masih bullish trend ya Belum Belum memberikan Signal bearish Dimana execution line Dan baseline juga Masih berada di pola yang benar Ini sangat cantik Ini adalah posisi-posisi yang Ya Long Bullish Rally ya Di Ichimoku Begitu juga Di Alligator William Alligator Ini masih open mouth Sangat lebar sekali Belum set it Belum menunjukkan set it Artinya apa Ini masih berada di Long Bullish Trend Sementara Supertrend sendiri Yang biasa saya jadikan Acuan untuk Trend Dari IISG Ini perhatikan Supertrend Terjadi signal Buy disini Perubahan signal Trendnya disini Dari Bullish Dari bearish Menuju bullish Sejak di area ini Dan Supertrend sendiri Juga Masih Berkata bahwasannya Indeks kita berada Di long Bullish Trend Ini Long bullish trend Sangat jauh nih Untuk menjebol trend itu Di angka 5500an Baru bisa dibilang Bahwasannya IISG itu bearish Ini menurut Supertrend Indikator Dan jika kita Lihat disini Kita lihat disini Ada Support Di 5700 Yang kuat Akankah dia Menuju kesini Entahlah Yang jelas ini adalah Dua candle Koreksi ya Evening star Ini candle Ini dua candle Koreksi Dimana dikonfirmasi juga Dengan Di perjen Apapun itu Mungkin untuk teman-teman Yang kemarin dapat Di harga bawah sih Seharusnya Santai-santai saja Entahlah Kalau mungkin teman-teman Yang kemarin beli di pucuk Mungkin Akan sangat Akan sangat Ya Sedikit-sedikit Sedikit Mengerikan lah Namun 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 Ini tidak apa-apa Namun Indeks kita ini Biar apa Fine fine saja Dan ini adalah Koreksi Wajar-wajar saja Baik di kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang supertrend Indikator Indikator ini Sebenarnya Simple ya Simple saja Ketika candle Berhasil break Ke bawah lainnya Ya buang gitu Dan begitu juga Sebaliknya ketika candle Itu berhasil break Ke atas lainnya Ya kita beli Jadi Begitulah Apa namanya Aturannya Sesimpel itu Sebenarnya Kalau kita pakai Supertrend Indikator Dan selagi Trendnya itu Masih Bullish Kita tetap Keep barang Dan begitu juga Sebaliknya Ketika trendnya Beris Kita buang barang Jangan ditahan-tahan Seperti ini Terjadi Perubahan trend Dimana trendnya Tadinya adalah Bullish Walaupun Hanya sebentar Ini Long rally Artinya long rally Itu panjang Biasanya Beris itu panjang Jadi biasanya Supertrend Indikator ini Saya jadikan acuan Sebagai Long rally Trend Ini trendnya Beris Benar Beberapa hari Beris Sampai disini Terjadi Perubahan Terjadi perubahan Disini ada Reversal Dan Trendnya adalah Bullish Berbulan Bulan Bullish Seperti ini Dan Disini ada Perubahan trend Kembali Menuju trend Beris Trend beris Lalu disini Lalu disini Terjadi perubahan trend Trend Bullish Ini adalah Time untuk buy Disini Time untuk buy Dan disini Time untuk sell Seperti itu Sesimpel itu aja Dan selagi IASG kita Berada di atas Supertrend Indikator Kita keep Maaf Di pembahasan kali ini Saya tidak bisa panjang Dikarenakan Kesibukan saya Setting-setting Monitor baru Empat monitor Dikirim oleh Member Analisa JKSE Terima kasih Semoga Ya Buat yang kirim Semoga acuan Selalu menyertai Ente bro Selamat Berlibur Selamat menikmati